Halo guys, sekarang kita main lagi game Ragnaroknya Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang cara untuk memanfaatkan left skill semaksimal mungkin Agar hasil yang kalian peroleh itu jauh lebih maksimal ya guys Left skill yang ada di game Ragnarok Next Generation itu ada 6 jenis Yang pertama ada fishing, gardening, mining, smelting ya guys Terus juga ada cooking, crafting, khusus untuk crafting hanya bisa dibuka oleh role blacksmith ya guys Dari 6 jenis left skill ini, mana nih yang paling worth it untuk dikerjakan? Nah disini kita bakalan bahas satu persatu ya guys Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update seputar informasi game lainnya dari kita ya Oke sebelum kita bahas left skill mana aja yang harus dikerjakan Disini gue bakalan jelasin dulu satu persatu tentang masing-masing left skill Sekaligus cara cuan dari left skill tersebut ya guys Yang pertama ada fishing Di fishing kalian bisa memancing beragam jenis ikan Yang nantinya beberapa ikan tersebut bisa kalian gunakan untuk jadi salah satu bahan membuat bahan upgrade Atau juga bahan refine guys Jadi gak semua ikan di fishing itu bisa kalian jual dengan harga mahal Dan tentunya tidak semua juga bisa bikin untung ya guys Maka dari itu agar kalian mendapatkan ikan yang kalian inginkan Kalian itu wajib menggunakan umpan tertentu berdasarkan jenis ikan yang kalian inginkan Disini bisa kita lihat ya Nah masing-masing ikan itu ada jenis umpannya masing-masing guys Nah contohnya kayak gini ya Nah umpannya itu bisa kalian dapatkan di Alberta Tapi kekurangan dari fishing itu kalian bakalan boros banget sama zini guys Karena untuk membeli umpan fishing tersebut harganya lumayan mahal banget menurut gue Nah gimana sih cara cuan dari fishing Jadi ada beberapa jenis ikan yang harganya lumayan mahal dan worth it untuk dijual dan atau digunakan Nah bisa kalian cek di market ya Untuk harga masing-masing ikannya itu Nah ini contohnya guys Kayak yang mahal itu yang harga-harga seribuan kayak atas gini ya guys Kayak shell, turquoise, terus cobblestone Terus ada juga yang disini guys Tuh yang kayak vulcan fish, amber fish Nah biasanya yang paling mahal itu yang kayak ginian guys Kayak glow fish sama night bird ini guys lumayan cepat laku menurut gue ya Nah kalau misalnya dibandingin ya Kalau seandainya kalian itu fokus untuk fishing di night bird atau glow fish ini tuh Anggap aja kalau misalnya kalian perharinya itu ada 2000 stamina ya Terus kalian seuntung-untungnya kalian dapat sekitar 150 ekor ikan gitu kan Nah 150 itu dikali 1400 kristal guys Nah kalau ditotalin ya Bentar ya gue coba hitung dulu guys Nah 150 dikali 1400 itu totalnya sekitaran 210 ribu kristal guys Jadi bayangin aja kalau misalnya kalian perhari itu dapat 200 ribu kristal Belum termasuk pajaknya ya Nah menurut gue itu udah lumayan banget sih guys untuk dari fishing ya Jadi kalian itu fokusnya di ini aja guys Glow fish sama night bird ini ya Gue tuh belum coba ke ini sih Ke kayak hire Maksud gue yang sand fish sama maple left Apaan ini Nah yang pokoknya ini ya guys yang kayak gini ini ya Gue itu belum pernah cobain ya Cuman kalau selama gue main ya Yang paling cepat lakunya itu ya kayak glow fish ini guys Karena butuh banget untuk nge-refind senjata atau aksesoris kan Jadi mending kalian fokus disini aja guys Oke itu ya cara penjelasan tentang left skill fishing sama cara cuan dari fishing Nah sekarang kita bakalan bahas left skill selanjutnya guys Yang kedua ada mining Left skill yang paling gampang dan paling enak dikerjain itu menurut gue ya ini guys Karena selain gak terlalu butuh ngeluarin banyak zeni Dan juga waktu untuk ngantengin hp kalian Karena mending itu bisa dikerjain otomatis ya guys Nah terus apakah mending tersebut memasuk war itu untuk dikerjain Dan point mana aja sih yang paling bikin cuan Sekarang kita bahas ya Dari segi harga selama gue coba untuk mining Harganya itu mungkin rata-rata masih di bawah sekitaran fishing guys Tapi kalau dihitung dari jumlah zeni yang kalian keluarkan Bisa dibilang setara si hitungannya ya Sedangkan untuk fanenya itu tergantung kebutuhan kalian guys Tapi yang paling worth itu menurut gue Itu kalian bisa mining di fan 1, fan 4, fan 5, fan 6, atau fan 7 Nah yang kayak gini ya contohnya guys Tuh kan ada beberapa macam fan tuh Kayak fan 1, 2, 3, terus juga ada 4, 5, sampai 8 kan Nah itu kalau yang paling cuan menurut gue itu di fan 7 guys Karena dari segi item yang kalian dapatkan itu Levelnya itu juga lumayan tinggi ya guys Jadi untuk kalian yang lagi fokus mining Mending kalian fokusin dulu untuk naikin ke level 7 guys Baru setelah itu kalian pake sendiri atau kalian jual ya Nah kenapa gue nyaranin di fan 5 atau 6 Karena kebanyakan dari orang-orang kan pasti nyaraninnya itu di fan 1, 4, 7, gitu doang kan Nah karena menurut gue di fan 5 itu bakalan ngasih kalian bahan refine yang lumayan banyak guys Sedangkan untuk fan 6 bakalan ngasih kalian banyak banget bahan upgrade level 3 Yang kayak gini contohnya ya Nah yang ini guys bakalan ngasih banyak banget menurut gue kalau di fan 6 sih Sedikit pengetahuan untuk kalian aja nih Total kristal per hari yang bisa kalian peroleh dari fan 7 itu sekitaran 150.000 sampai 180.000 kristal per harinya guys Itu belum termasuk pajak ya Tapi gue saranin untuk kalian yang lagi fokus di mining Usahakan untuk desain stamina kalian 100-200 stamina guys Fungsinya untuk smelting bahan refine dari hasil mining kalian Karena jual bahan refine itu jauh lebih mahal daripada kalian jual bahan mentahnya menurut gue guys Selain itu lakunya juga lebih cepet gitu loh Nah misalnya kayak gini ya Kalau kalian itu dapet kayak rock ori dekon sama kol ori ini guys Terus nanti kalian smelting Terus kalian jual guys menurut gue ini lebih worth it ya Karena harganya itu juga lumayan mahal kan Nah ini juga kalian smelting aja guys Sekalian buat naikin level smelting kalian ya Yang ketiga ada gardening Kalau kalian pengen ngerjain left skill yang tanpa harus keluar zenny Menurut gue sih ini yang paling worth it ya Tapi sayangnya left skill ini tuh yang paling diinjur sama para petani guys Rata-rata spot gardening yang harganya lumayan mahal itu Udah rame banget ya nungguin guys Nah ini contohnya ya bisa kalian lihat disini kan Udah pada ngantri gitu guys tuh Lihat kan Nah sayangnya daripada mereka ini tuh juga kebanyakan pake makro guys Atau alat-alat yang ilegal gitu kan Jadi ya untuk bersaing sama mereka ini lumayan sulit menurut gue ya Nah daripada kalian itu abisin waktu untuk kelebutan di gardening Mending kalian kerjain left skill yang lain Dan sisa waktu kalian bisa kalian gunakan untuk grinding nyari kartu guys Kecuali kalo kalian pake makro ya silahkan digas aja sih Nah sedikit tips juga Sebelum kalian gardening Kalian itu wajib tau dulu laporan cuaca di lokasi Dan juga waktu panen dari bunga yang kalian incer guys Nah disini bisa kalian lihat ya Nah misalnya gue kasih contoh disini Kayak bunga yang ini guys Ini kan bisa kalian lihat Bisa kalian panen di Menjual near mountain sama lebirin forest Terus waktu penumbuhannya itu di morning sama evening guys Nah bisa kalian lihat kan Sedangkan untuk mengetahui cuacanya Kalian itu tinggal pencet di map Terus Nah bisa kalian lihat disini guys Ada kayak evening haze Terus juga ini haze Terus haze juga Terus ada cuaca stery Nah itu cuacanya guys Nanti kalo misalnya Udah drizzle gitu kan Kalian itu bisa Gardening disini guys Karena kalo misalnya drizzle itu Waktu delay dari gardening ini bakalan mengurang guys Jadi kalo kalian pengen gardening Mending kalian tunggu dulu cuacanya itu lagi drizzle ya guys Atau lagi hujan gitu ya Sedangkan untuk cuan dari gardening Kalian bisa cek harga setiap tanamannya disini guys Untuk gardening ini lumayan mahal-mahal ya Harga item-itemnya Nah disini bisa kalian lihat Disini tuh Tuh Ada 1500 per item Terus juga 1600 Nah sedikit kalian ketahui guys Untuk 1 kali gardening ini tuh Butuh 20 stamina ya guys Tergantung dari mana yang kalian garden Sedangkan untuk yang kayak murah-murah yang ini Terus juga yang Ini tuh cuman butuh 1 stamina guys Sedangkan untuk yang mahal-mahal kayak gini tuh Butuh 20 stamina guys Jadi ya Tinggal kalian cari aja Mana yang paling worth it Terus juga Yang kayak gini tuh lumayan mahal guys Nah yang kayak gini ya Tapi kalo menurut gue sih Ini tuh kurang worth it ya Untuk kalian kerjain Karena harganya itu lumayan mahal guys Ya maksud gue itu lumayan murah gitu loh Bayangin aja Kalo dari 2000 stamina Kalian bisa 100 kali gardening Terus dapatnya seribuan gini Paling Crystal yang kalian dapatkan pada harinya itu Cuman seribuan doang Seratus seribuan doang guys Jadi Menurut gue Kurang worth it untuk dikerjain ya Nah yang mahal-mahal itu tuh Yang kayak gini guys Kayak Firefly lift Terus juga Kayak ini guys Grimgrass gitu kan Cuman masalahnya ini tuh Rebutan banget guys Gue udah pernah nyoba ya Buat kesana Itu tuh Ya Sangat ributan gitu kan Jadi Bisa dibilang Seharian doang Gue kesini cuman Stamina gue tuh Nggak ngurang-ngurang gitu kan Jadi ya menurut gue Lebih baik kalian tuh Ngerjain fishing atau mining aja sih guys Daripada kalian ngerjain gardening gitu Selanjutnya Ada smelting Cooking Sama crafting Khususus untuk crafting yang ini tuh Nggak bisa kita kerjain ya guys Jadi kita tuh nggak usah bahas dulu Karena yang bisa kerjain ini cuman Blacksmith guys Nah untuk smelting Kalian itu bisa bikin bahan upgrade Bahan refine Terus juga bahan Enchant Itu disini guys Selain itu Hasil smelting juga bisa kalian jual Tapi sayangnya Kalau dihitung-hitung ya Dari hasil smelting itu Nggak worth it banget Untuk dijual guys Karena selain Ngabisin stamina Hasil jualannya itu juga Nggak ketutup Sama pajak marketnya gitu loh Ya kalau misalnya Kalian Pengen smelting Bahan sendiri sih Nggak masalah ya Tapi kalau kalian Beli bahan di market Terus kalian smelting Dan kalian jual lagi Itu bakalan rugi banget Menurut gue Kecuali Kalau kalian pengen Naikin level smelting kalian Ya terserah kalian guys Sekalipun itu bahan Yang kalian cari sendiri Tetap aja si rugi Menurut gue ya Masih mending Kalian itu jual Bahan mentalnya Daripada kalian itu Jual hasil smeltingnya guys Nah disini kita lihat Salah satu contohnya ya Yang kayak ginian ya Nah yang kayak ginian guys Ini 12 ribuan kan Nah kalau dihitung-hitung Dari bahan yang kita perlukan Untuk bikin itu Ini bisa gue kasih lihat Nah yang ini guys Itu butuh upgrading Metal level 3 12 biji Disini harganya berapa ya Nah 670 Kalau dikali-kalikan 670 Dikali 12 Bentar ya Itu totalnya sekitaran 8 ribuan guys Nah untuk Bahan ikannya ini Di market kita coba lihat Nah 1200 1200 dikali 3 biji ya Totalnya itu Sekitar 3600an guys Jadi kalau dihitung-hitung Total modal yang kalian keluarkan itu Sekitaran 11.600 guys Jadi dengan harga jual yang Cuman 12.000 tadi ya Cuman 12.400 Itu menurut gue sih Kurang worth it banget guys 2500 ya Ya maksud gue 12.500 ya Itu menurut gue sih Kurang worth it banget guys Karena Ini tuh belum termasuk pajak kalian kan Bayangin aja Pajak 10% Misalnya 12.500 Dikali 10% Itu sekitaran Jadi pajaknya itu Sekitaran 1250 guys Jadi bayangin aja Dari 12.500 Dikurangin dengan pajak 10% Terus juga dari Harga bahan-bahan itemnya itu Menurut gue sih Bakalan jadi rugi banget sih guys Karena kalau dihitung-hitung ya Itu pun Hitungannya pajak 10% Ya guys Belum pajak yang 20% Atau yang 25% Jadi ya Menurut gue sih Kurang worth it banget Untuk dikerjain Yang ginian gitu Jadi kalau untuk kalian Yang menggunakan smelting ini Ya kalian tuh fokus untuk Bahan yang kalian pakai Sendiri aja guys Daripada kalian jual gitu kan Selain buang-buang stamina Juga hasilnya gak Terlalu banyak sih Yang terakhir Kita bahas soal Cooking Cooking itu Kalau menurut gue sih Salah satu left kill Yang kurang recommended Untuk dikerjain ya Karena itu Paling cuma buat Bikin-bikin buff-buff Kayak gini doang guys Dan itu ya Emang Gak ada Kepakai sih ya Cuman ya menurut gue sih Kurang laku aja gitu guys Oke yang sekarang Kita bakalan bahas Left kill apa aja sih Yang recommended Untuk dikerjain Jawabannya menurut gue ya Kalian itu cukup fokus Ke fishing Mining Dan smelting Kalau kalian lagi Fokus upgrade Dan refine Kalian atur stamina kalian Untuk mining Dan fishing Masing-masing kerjain Satu left kill perharinya Dan kalian di hari selanjutnya Kalian smelting Semua bahan yang kalian peroleh Terus kalian upgrade Itu equipment kalian gitu kan Sedangkan untuk Enchant Kalian cukup kerjain fishing Atau mining aja guys Nanti hasilnya bisa kalian jual Kecuali kalau misalnya Kalian itu mining Terus dapat batu enchant-nya Itu gak perlu dijual ya guys Kalau misalnya nanti Kristalnya udah kekumpul Baru setelah itu Kalian borong asil gardening Untuk selanjutnya Kalian smelting Jadi bahan enchant-nya guys Oke sampai disitu Paham ya guys Nah mungkin sampai disini dulu Video kita kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk Klik like Dan juga subscribe-nya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax